Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pembaca batam pos bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya M Nur Nah tadi sudah ngecek-ngecek nih iman redaksi ada berapa berita menarik yang hot-hot banget ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Batam dan Kepulauan Riau ya berita terutama ini ini sesuatu persoalan yang paling apresial krusial ya dan paling dicari dan paling dinanti apa dia itu dan seharusnya beres hari ini kan minus 7 hari ini harusnya sudah beres 7 jadi soal THR ya THR kalau ada yang belum cair THR nya sampai hari ini bisa lapor ke nomor yang dihatiakan oleh dinas Kota Matam nomornya ada empat nomor berapa aja nanti silahkan simak di website batampos.id ya ya sama di Instagram ya beberapa sudah ada di laman batampos.id bisa bisa tahu dari sana lapornya ngeliat apa bisa WA ke nomor-nomor itu eh Pak saya belum terima THR Pak THR saya masih ngadat Pak THR saya baru dibayar setengah gitu Pak THR saya dipotong gitu kan lapor saja ke sana dan akan ditindak lanjuti ya apalagi yang sama sekali tidak dapat THR sementara dia berhak mendapatkan THR karena THR adalah sebuah kewajiban dari perusahaannya untuk dibayarkan dan ini ya sekalian setahun cuma sekalian setahun-setahun dan ini tinggal tujuh hari lagi ya tujuh hari menuju hari ha hari lebaran hari bahagia kalau tidak ada THR cuman mau dipakaian baru udah udah ada THR belum Oh kita sudah cair sudah aman batampos aman sudah cair kita ya ya Oke berarti sudah bisa beli baju lebaran nanti betul Alhamdulillah tak ada yang baru yang lama pun jadi nah ini selain THR adalah gini memang menjelang lebaran ini tak hanya THR mudik juga menjadi perbincangan betul-betul nah demi mengantisipasi lonjakan lonjakan penumpang menjelang mudik lebaran ini Bang Polda Capri menyiapkan 400 personel untuk pengamanan ya pengamanan karena diprediksi akhir pekan ini ada 17.000 orang yang akan keluar dari luar batam dan itu puncaknya mudik ya makin setiap batam ini ya masuk juga banyak ya ya masuk juga menyiapkan tiket gratis bagi yang memudik Polda Capri Pak Irjen Jan Fitri Halimansyah dia menyediakan tiket khusus yang ingin mudik dari batam ke Tanjung Pinang dan Tanjung Uba gratis-gratis ini ya segera serbu bagaimana cara dan tata caranya ada di Instagramnya batapos daftarnya kemana ya lihat di Instagramnya batapos terus ini Jo KM Kelut nih berangkat tadi ya ya Bang berangkat tadi tujuan belawan dan dari belawan nanti tanggal 5 balik lagi ke batam terus dari batam akan kembali berangkat ke belawan tanggal 7 nah kemungkinan itu hari terakhir ya juya sebelum lebarannya nah yang belum beli tiket segera berwarna tiket beli tiketnya mau tiket yang seed maupun yang non-seed masih ada nah bagi yang belum kedapatan apa belum dapat nukarkan duit-duit baru ya tapi kayaknya sudah nggak ada lagi slotnya tapi besok ada nih ada penukarannya di operasi pasar ada dua operasi pasar ada dua tempat dan juga ada Bank Indonesia ya dan beberapa bank lainnya melakukan untuk penukaran uang yang satunya di Bengkong ya Bang ya besok hari Bengkong besok mulai dari pukul 9 pagi pagi sampai jam 12 siang jangan ketinggalan buat yang belum nuker uang baru nih untuk bagi-bagi angkau yang mau berbeda eh lebaran lebaran yang mau 2000 5000 pecahan 2000 5000 10.000 pecahan merah juga ada 100.000 nah Bang selain itu juga ada nih Bang pasti setelah telah ini kan udah memasuki akhir-akhir Ramadhan ya pasti mau pada bertanya-tanya sholat Idul Fitri dimana Oh ya Pemko Batam akan memusatkan sholat Idul Fitri nya di dataran Engkuh Putri nah bagi masyarakat yang ingin sholat Id bisa datang ke Engkuh Putri dan datang lebih awal karena pelaksanaan sholat Id itu biasanya pukul tujuh tank 00 udah dimulai jadi sebelumnya sudah siap Iya dan ini juga untuk menghindari penumpukan kendaraan ya jadi jauh lebih baik datang lebih awal atau sholat di masjid masing-masing nah meskipun Ramadhan apa dan menghidul Fitri ternyata kejahatan tetap berjalan juga ini menarik juga kalau kemarin Hai Polda Capri berhasil menangkap pas abu 20 gram dari Malaysia di Pulau Lontok nah sekarang gilihan BNN uh nggak mau kalah ini BNN Capri ya Nen nggak mau kalah juga nih jumlahnya lebih besar lagi lima kilo lebih besar dibandingkan Polda Capri 25 gram koma 9 ya 20 kalau Polda Capri kan 20 ya BNNP 252 tapi ada plusnya Bang 40.000 ekstasi 40.000 ekstasi ini Aduh masih ada orang mencoba penyeludukan ini ya memang jadi yang masih jadi pertanyaan besar ditangkap sekian berapa yang lolosnya mungkin jadi pertanyaan tapi mudah-mudahan tidak ada yang lolos ya baik-baik Hai nah juga ada nih Bang Februari sepanjang Februari Februari 2024 ada sebut 112.000 kunjungan Wisman ke Batam dan Maret ini diperkirakan juga meningkat Maret ya lalu juga diperkirakan karena kita melihat kan Bang berpelabuhan Batam Center berapa kali membudok-budok padat merayap gitu kan ini nah setelah itu setidaknya indikasi bahwa ekonomi Batam sudah mulai membaik dan polisata-polisata batam mulai membaik jadi sudah banyak wisatawan yang jalan-jalan ke Batam dari belakang kamera sudah ngasih ya 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 tadi ada juga ya soal kejahatan lingkungan ya yang mangrove ya batam mangrove itu itu waduh udah rata semuanya ya padahal mangrove itu penting bangsa selain hanya maaf abrasi apa meneh mengantisipasi abrasi juga sebagai sumber udara bersih udara bersihnya oksigen oksigen ya dan itu tidak tergantikan para nada rekayasa seperti apapun yang dibuat oleh manusia fungsi asli dari mangrove itu tidak akan tidak tergantikan karena sampai saat ini kita masih menikmati udara bersih yang yang levelnya masih hijau-sih jauh sampai saat ini ya kemarin meskipun ada tren penurunan ya ya kemarin sempat disebut ya masih membaik level kita masih baik dan kita perlu menjaga lingkungan ini agar udara kita tetap bersih dan tentunya demi kesehatan kita dan keberlanjutan betul karena batam kota industri maka butuh kawasan hijau agar tetap udaranya bersih gitu nah pembaca batampos itu itu aja tuh berita-berita yang akan terbit di koran batampos esok hari dan beberapa sudah terbit di laman batampos.co.id dan beberapa berita juga bisa dibaca dan disaksikan video-videonya di Instagramnya batampos tiktoknya batampos Facebooknya batampos X batampos dan tentunya YouTube nya mbak batampos nah membaca batampos terima kasih banyak telah mendukung batampos dengan membeli koran batampos dan berlangganan dan juga meng-share berita-berita di laman batampos.co.id dan juga memfollow dan like yang ada di media sosialnya batampos terima kasih banyak para pembaca batampos yang mau pasang iklan iklan ucapan Idul Fitri sudah bisa langsung ke kantor redaksi batampos di kompleks Orchard Walk H1 nah bagi yang misalnya kan mau lebaran tuh kue-kue lebaran mau di-endorse oleh Instagramnya batampos juga bisa single DM saja atau hubungin nomor yang tertera di Instagramnya batampos hubungin saja kalau untuk UMKM kita bakal dukung siap oke bang itu aja pembaca batampos selamat sore dan salam redaksi selamat menikmati